hai hai mams welcome back to dapur omi channel di video kali ini dapur omi mau share video membuat dimsum daging Oh ya untuk saus dimsum akan menyusul di next video so jangan lupa di subscribe nya Oke langsung aja kita bolai nah bahan-bahannya itu ada kulit pangsit nah disini aku menggunakan kulit pangsit bikinan sendiri yang pastinya aman tanpa pengawet Nah kalau mams ingin bikin sendiri kulit pangsitnya langsung aja lihat linknya di deskripsi Oke bahan selanjutnya ada daging 240 gram 2 sendok makan kecap ikan 3 sendok makan minyak wijen 2 sendok makan saus tiram 2 batang daun bawang yang sudah diiris kemudian ada dua batang worten sudah diparut 3 sendok makan tepung tapioca 1 butir telur 4 siung bawang kaldu jamur secukupnya kemudian gula secukupnya dan setengah sendok teh merica oke langkah pertama kita goreng terlebih dahulu bawang putih sampai bawang putihnya atau kurang lebih 1 sampai 2 menit dan setelah itu kita tiriskan langkah selanjutnya campurkan seluruh bahan tadi Oh ya untuk bawang putih goreng itu setelah aku tiriskan langsung aku giling kasar dan untuk telur itu jangan lupa untuk dikocok nah setelah bahan lengkap itu langsung aja kita aduk sampai rata oke setelah bahan dinsam sudah tercampur rata langsung saja kita cetak nah setelah dinsamnya aku cetak disini aku tambahkan parutan worten sedikit supaya tampilan dinsamnya jadi lebih menarik oke langkah selanjutnya sebelum mengukus dinsam pastikan alat pengukusnya sudah diolesi dengan minyak supaya dinsamnya nanti tidak lengket oh ya pengukusan dinsam ini kurang lebih 20 sampai 25 menit dan dimsang daging pun siap dihidangkan oh ya dimsang daging ini juga enak loh kalau digoreng yaudah selamat mencoba di rumah ya terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe bye 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 selamat menikmati